Mengejutkan, Farhad Tabas di tengah perjuangannya bersama tim menang di gugatan PK atas klien mereka Saka Tatal di pengadilan negeri Cirebon Kota. Farhad dan tim pun tampak memutuskan untuk berlibur ke beberapa tempat wisata di Indonesia bagian timur. Di antaranya adalah Bali. Secara tidak terduga, ia pun bertemu dengan Peggy dan keluarganya serta puluhan tim kuasa hukumnya di bawah komando Nikolas Kili-Kili. Peggy Setiawan dan keluarga serta tim kuasa hukumnya kebetulan juga tengah menikmati liburan di Bali selama beberapa hari. Untuk merayakan kemenangan Peggy Setiawan dari jeratan hukum atas tuduhan diduga terlibat dalam kasus kematian Vina dan Eki. Lantas, seperti apakah keseruan liburan mereka di Bali bersama Farhad Tabas dan tim Nikolas Kili-Kili? Seperti apa pula dukungan dan juga doa dari tim kuasa hukum Peggy Setiawan atas perjuangan PK dari Saka Tatal? Seperti apa pula perawatan wajah yang dijalani Peggy Setiawan hingga menuai kritik pedas dari Nikita Mirzani yang tidak senang Peggy mendadak jadi selebriti. Pemirsa bersama Intense Investigasi. Kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kami hadirkan kabar terkini, terhadap kabar terkini, 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 terkini. Heboh di tengah perjuangan Farhat Abbas dan Krishnamurti serta tim untuk memperjuangkan PK Sakatata yang telah menjalani hukuman penjara Fonis 8 tahun atas kematian Vinadan Eki. Farhat dan juga timnya kemarin tampak menggunakan seragam kompak berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng di mana ia pun menyebutkan bahwa mereka ingin liburan ke Indonesia bagian timur. Ada beberapa daerah yang Farhat dan timnya kali ini tuju. Namun tujuan pertama mereka adalah ke Pulau Dewata Bali, lalu ke Sulawesi, dilanjutkan ke Kalimantan Selatan. Seperti apa keseruan perjalanan liburan Farhat Abbas dan juga timnya kali ini. Selamat pagi. Pagi. Tim Perkasa Liburan Lokal akan mulai perjalanan menuju ke Indonesia Timur dan mudah-mudahan mampir ke Makassar, lu kebanggai dan Kalimantan Selatan. Kita ke Bali dulu ya, oke? Semangat semua. Salam Perkasa. Jumpa dengan Mas Tono, Saudara Krishna. Saudara-saudara rekan dong bukan? Kupu Pak. Oh sih, kupu. Kupunya Bang Krishna ya? Iya. Biarin jadi Bang Krishna ini. Mau nggak deh? Terima kasih. Terima kasih. Oke, semangat terus. Memang keren ini kalau jalan dengan rombongan Perkasa. Pakai seragam ya. Dilihat-lihat orang ya. Dilihatnya bukan bilang keren, tapi bilang bagi dong. Semangat terus. Kita di Bali dan siap untuk istirahat. Ya, semangat terus. Semangat. Kita liburan ya. Liburan. Untuk persiapan pekerjaan berikutnya. Terima kasih. Tuh, ayo. Setiba di Bali, Farad dan timnya juga menyempatkan diri untuk mampir mencicipi makanan khas Bali. Lalu, secara tidak terduga, Farad dan tim justru bertemu dengan Peggy Setiawan serta keluarganya dan juga puluhan tim kuasa hukumnya di bawah komando Nikolas Kili-Kili yang sedang berlibur di Bali. Liburan tersebut kabarnya merupakan hadiah dari Nikolas Kili-Kili karena pihak Peggy Setiawan menang dalam upaya PK dan bebas dari tahanan serta jeratan hukum atas tuduhan terlibat dalam kasus kematian Vina dan Eki. Tampak keluarga Peggy Setiawan juga turut senang diajak liburan ke Bali oleh kuasa hukumnya Nikolas Kili-Kili. Lantas, ada pula doa dari puluhan tim kuasa hukum Peggy Setiawan untuk nasi PK Sakatatal yang kini tengah bergulir dalam proses persidangan dimana menggunakan nofum PK Peggy Setiawan yang dinyatakan tidak cukup bukti untuk dituduh terlibat dalam kasus kematian Vina dan Eki. Mereka berharap PK Sakatatal yang diperjuangkan bersama tim kuasa hukum Farah Tabas dan Krisna Murthy bisa dikabulkan pihak pengadilan negeri Cirebon, kota Jawa Barat. Lagi makan di Mak Beng, Beng Sanur. Enak sekali. Bersama dengan tim Bang Niko Kili-Kili di Tanjung Benua. Bersama dengan keluarga Peggy dan seluruhnya. Pengacara-pengacara yang sukses menang membebaskan Peggy. Sukses selalu. Dan hari ini Bang Niko telah menempatkan janjinya mengundang seluruh keluarga dari Cirebon Peggy, kamu tahu nggak? Gara-gara kamu, kita semua ke Bali. Hidup ini orang kadang-kadang dibawah. Kadang-kadang dibawah, kadang-kadang dibali. Peggy senang bisa diajak sama Bang Niko di sini. Kamu udah kayak orang Bali nih. Kayak turis, turis Australia. Mana ibunya Peggy? Ibunya Peggy mana? Bukar Dini, Bukar Dini. Bukar Dini? Ini anaknya. Ini pengancen dulu kemana. Ini ibunya. Ini ibunya. Gimana? Udah kumpul di sini bersama Bang Niko di tempat dijanjinya di jalan-jalan sini? Senang? Senang, senang. Bang Niko? Siap. Udah dua malam ya? Udah dua malam. Hari ini agar kita naik kapal kosiarnya? Ya, itu ada. Itu Bang Niko. Dari kereta tarian, 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 tarian. Ya, betul. Kalau hidup ini lawyer itu kadang-kadang dibali. Kadang-kadang dibali tapi jangan pernah kita bisa dibeli. Terima kasih Pertama. Tim Perkasa mengucapkan terima kasih dan salut. Kalian punya putusan, kami menjadikan nobum. Pokoknya kami tim Pegi Istiawan berdoa semoga PK Sakatata dikabulkan. Amin. Amin. Dan PK Nunggu Terkudangan juga dikabulkan. Amin. Cuman ayo kita nangis bareng kayak aku. Farah Tabas bersama Nikolas Kili-Kili dan tim kuasa hukum Pegi Istiawan lainnya yang berjumlah puluhan orang juga menyampaikan salam, semangat, dan dukungan kepada partner Farah Tabas yaitu Krishna Murthy yang tengah berada di Sydney, Australia. Hingga potret Farah Tabas dan tim bersama tim Nikolas Kili-Kili serta Pegi Istiawan dan keluarga ketika naik kapal pesiar bersama di Bali. Berbagai hiburan mereka nikmati selama berada di atas kapal. Suguhan musik, sulap, makanan, goyang bersama hingga pemandangan laut yang begitu eksotik dan masih banyak lagi. Buat saudaraku Bang Krishnamurti yang lagi di Australia, Sydney bersama Bang Niko. Gimana Bang Niko? Salam buat adindaku Krishnamurti yang ada di Sydney, sampai ketemu di Sydney. Salam keluarga, jaga kesehatan. Adindaku Krishnamurti. Semangat. Salam buat Ibu Lish. Istri Ibu Krishna. Ini bener apa ini? Buat kisah, guys. Buat kisah, guys. Berkasah! Tungguin kita, Tungguin. Oh, ini hampir 50 orang ini, ya? Iya. Lebih dahulu kita, 60 orang. Oke, semangat terus, ya? Siap, siap. Nah, teman-teman, kita akan naik kapal itu bersama semua. Persiapan Bang Niko untuk naik kapal. Iya. Dipimpin oleh Bang Niko Kilgili, pembicara nomor 1 Indonesia. Luar biasa. Merdeka! Merdeka! Bang Insang. Yusuf. Merdeka. Merdeka. Ayo, Bang Niko. Elmi Kilgili. Niko Kilgili. Niko Kilgili. Hei. Tungguin, Kak. Tungguin, Tungguin. Nikmati bulan. Bulannya udah dekat tuh. Daerah yang paling dekatan bulan adalah Apukuladewata. Ini Novi. Novi Rizaldi. Terima kasih. Halo. Selamat berlibur semuanya Ini ada pengecara paling terkenal di Cirebon nih Ibu Yanti Bersama dengan kru-kru kapal ini Semangat terus ya Semangat terus Jadi bajunya tinggal tambah kain merah jadi merah putih Semangat Indonesia Eri Idir Gahayu Yuk guys kita nikmati kapal Captain, not sorry Merdeka Sebelah sini ya Saya akan kasih sesuatu I'm going to have something for Novi tonight And then Get ready Sekarang tunjukkan ya Kosong di dalam yang kosong diluar In Korea In India Kali Sampai jumpa lagi Sayonara Terus Sampai jumpa Makasih Saat di Bali, Farah Tabas bersama Peggy Setiawan dan keluarga serta puluhan tim kuasa hukumnya yang dikomandoi oleh Nikolas Kili-Kili mengobarkan semangat kemerdekaan terkait Hood RI ke-79 yang mengusung semboyan Nusantara Baru, Indonesia Maju. Bahkan sebelum menjajah liburan bersama dengan naik kapal pesiar, mereka pun menyempatkan untuk bernyanyi bersama lagu kemerdekaan berjudul Hari Merdeka dengan penuh semangat. Hal itu pun tampak heroik karena disusul dengan Pekik Merdeka, juga Pekik Perjuangan Mereka untuk membebaskan Saka Tata melalui PK dan tujuh terpidana kasus kematian Pina dan Eki bebas melalui upaya PK. Kita mau merayakan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia di mana kita mengingat perjuangan para pahlawan kita. Inilah anak-anak bangsa yang sangat luar biasa. Indonesia, NKRI, harga mati! Kedan-anak! 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari Merdeka, Nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, tetap setia membela orang Indonesia. Kita tetap setia, tetap setia membela negara kita. Merdeka! Farah Tabas pergi liburan ke Bali hingga bertemu dengan Peggy Setiawan dan keluarganya serta puluhan tim kuasa hukumnya. Lantas, seperti apa pula perubahan penampilan Peggy Setiawan yang semakin glowing pasca menjalani perawatan wajah yang mendapatkan kritikan pedas dari Nikita Mirzani. Saksikan terus Intense Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Terima kasih. Selamat untuk Intense Investigasi. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya sebagai sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Peggy Setiawan setelah melewati badai sempat terseret kasus kematian Vina dan Eki yang pada akhirnya membuat dirinya bebas dan dinyatakan tidak bersalah melalui sidang peninjauan kembali. Kini di tengah kesibukannya yang begitu padat Peggy pun sempat melakukan perawatan demi menjaga wajahnya agar terlihat lebih cerah ataupun kincelong. Bahkan setelah diperiksa oleh dokter kesehatan kulit ternyata kulit Peggy pun memang masih dalam kondisi yang bagus dan jika rajin perawatan penampilan Peggy Setiawan pun akan semakin baik seperti selebriti. Halo pemisah, saat ini saya ingin melakukan perawatan di Demapro. Ayo kita lihat ke depan. Dalam, saya kot. Nah, saat ini saya sedang ingin melakukan perawatan. Saat-saat memperawatan enggak? Oke, nanti kita langsung ke ruang aja ya. Boleh, boleh. Ayo. Tidak ada teman-teman, kita masuk ke dalam dulu. Halo pemisah, hari ini saya ingin melakukan perawatan wajah agar supaya terlihat lebih cerah. Kalau penasaran, ayo kita ikuti kegiatan aku hari ini. Takut dikelihatan ya? Hah? Aku takut dikelihatan ya? Eh, ayah. Belakang kumpungnya doang. Saya nak dicari soalnya dia bisa. Di perolong. Ramput dicari. Capek gitu ya. Oke, mulai dari sebelah kanan dulu. Relax tarik, nafas. Relax tarik, nafas. Segini aman, Capek. Oke. Ini ada yang enggak nyaman boleh bilang ya. Dibanding sebelum treatment kemarin, waktu pertama kali datang, ini kan udah jauh. Mendingan kulitnya. Jadi bisa sih, kalau rutin treatment nanti bisa jadi artis nih, Kak Peggy, kulitnya udah lebih bagus ya. Peggy mukanya berubah jauh dari sebelumnya, ya kan? Ini kulitnya juga udah kinclong nih. Baru seminggu udah kinclong. Apalagi 2-3 minggu lagi ya. Tambah ganteng dia. Selain itu, Peggy Setiawan juga mengungkapkan, bahwa pasca terbebas dari jeratan kasus kematian Vina dan Eki 8 tahun lalu, dimana ia pun sempat ditangkap dan juga ditahan karena menjadi tersangka. Ia pun ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Hal itu pun ia katakan dalam rangka menanggapi serangan hujatan dari Nikita Mirzani yang sempat viral beberapa waktu lalu, dimana menuding Peggy mendadak jadi artis hingga melakukan perawatan segala. Padahal menurut Nikita Mirzani, dalam hujatannya, Peggy bisa saja ditangkap lagi. Jika ada bukti kuat penyidik, terlibat dalam kasus kematian Eki dan Vina, yang kini justru masih menjadi pro dan kontra. Karena beberapa pihak pun juga menilai, jika kejadian ini adalah murni kecelakaan lalu lintas. Masa dia bisa waro-wari ke live TikToknya si A, ke TV A, B, C, D? Peggy lu bukan artis deh, please deh. Lu tuh cuma korban salah tangkap, mudah-mudahan korban salah tangkap ya. Tentunya bener-bener dia. Jara lagi, Peggy. Ya mungkin bisa dibilang, salah satu bisa dibilang seperti itu sih. Kalau itu sih apa ya, masih kita coba sih, masih aku coba jalani. Kita lihat aja ke depannya. Kalau saya pribadi selalu siap sih, karena saya udah terbiasa di hujat seperti itu. Ingin tujuan apa? Motivasi saya sih untuk bisa menjadi pribadi, jadi lebih baik lagi sih. Jadi kan duluan hanya bangunan, jadi saya ingin lebih naik ke atas lebih lah. Lebih naik lagi. Pemirsa Intense Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intense Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intense Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kanal Intense Investigasi kini sudah mencapai usia 5 tahun. Dirga Hayu Hood RI ke-79, Nusantara Baru, Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045. Jayalah Indonesia! Jangan lupa untuk menonton!